Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi robbil alamin bertemu kembali bersama saya Ratna Haryaningsi di channel Ngaji Barang 04 Pada pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan membahas hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Baqarah Kali ini kita akan membahas dari ayat 8 sampai ayat 9 Sebelum mulai, silakan subscribe channel Ngaji Barang 04 untuk mendapatkan informasi-informasi seputar membaca Al-Quran A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa min al-naas men yakulu Amanna billahi Wa bil yawm al-akhir Wa bil yawm al-akhir Wa ma hum Wa minan Ada alif lam syamsiyah Karena ada alif lam yang menghadapi huruf syamsiyah yaitu nun Cara bacanya alif lam dilewat, tidak dibaca Jadi dari huruf na kita langsung tekan ke nun yang berikutnya Sambil ditahan Wa minan naa Ada gunnah musyaddadah karena ada nun yang bertajdid Cara bacanya didengungkan, ditahan kurang lebih dua harokat Wa minan naa Na, mahto bi'i Karena ada alif sebelumnya fathah Dibaca panjang, dua harokat Wa minan naa simayi Ada idhom bigunnah Karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf ya Cara bacanya nun sukun dimasukkan ke huruf ya Atau dileburkan sambil berdengung Ma-ya-ku U-mahto bi'i Karena ada waw sukun sebelumnya dommah Dibaca panjang, dua harokat Ya-ku lu'a A-mad badal Karena ada fathah berdiri di atas huruf alif Atau ini secara simpelnya Karena ada hamzah yang dipanjangkan Atau kalau diurai lagi Ada hamzah baris fathah ketemu alif Dimana alifnya ini adalah alif pengganti Yang asalnya dari hamzah sukun Dibaca panjang, dua harokat A-man naa Ada gunnah musyadadah Karena ada nun yang bertajdid Cara bacanya didengungkan, ditahan kurang lebih dua harokat A-man naa Na mahto bi'i Karena ada alif sebelumnya fathah Dibaca panjang, dua harokat A-man naa billah Lam jalalah dibaca secara tarqiq Karena sebelumnya ada huruf yang berbaris kasrah Jadi dibaca dengan tipis La Bil-la La mahto bi'i Karena ada fathah berdiri di atas huruf lam jalalah Dibaca panjang dua harokat Bil-la hi wa bil Ada alif lam komariyah Karena ada alif lam yang bertemu dengan huruf komariyah yaitu ya Cara baca alif lamnya jelas Diidharkan Wa bil-la hi wa Ada huruf lin Karena ada wausukun sebelumnya fathah Dibacanya dilunakan atau dilembutkan Wa bil-la hi wa mil Ada alif lam komariyah Karena ada alif lam yang bertemu dengan huruf komariyah yaitu hamzah Cara bacanya alif lam dibaca secara jelas atau diidharkan Wa bil-ya wumil a A mad badal Karena ada fathah berdiri di atas huruf alif Atau karena ada hamzah yang dipanjangkan Dibaca panjang dua harokat Wa bil-ya wumil a khiri Ro dibaca secara tarqiq Kama rohnya berbaris dan barisnya kasrah Jadi dibaca dengan tipis Wa ma Ma matobi'i Karena ada alif sebelumnya fathah Dibaca panjang dua harokat Wa ma hum Hum Ada ikhfa syafawi Karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf ba Dibacanya samar sambil dengung Nah saat membunyikan dengungannya Dengungannya ada yang membaca dengan bibir yang rapet Tapi rapetnya cukup lunak saja tidak menekan Kemudian ada juga yang merenggangkan bibir kurang lebih satu helai kertas Hamzah sukun punya sifat syiddah Jadi suaranya tertahan Bimu'minin Mada'adidli sukun Karena ada matobi'i yang bertemu dengan huruf yang disukunkan Matobi'inya adalah Ya sukun sebelumnya kasrah Huruf yang disukunkannya nun Dibaca panjang bisa dua, empat, atau enam harokat Asal sama atau konsisten dalam satu kali bacaan Karena ada fatha berdiri di atas huruf kh Cara bacanya dipanjangkan dua harokat Yukhadi'u Matobi'i Karena ada waw sukun sebelumnya dommah dibaca panjang dua harokat Yukhadi'u nallah Lamjalala dibaca secara tafhim Karena huruf sebelumnya berbaris fatha Jadi bacanya tebal Yukhadi'u nallah Allah matobi'i Karena ada fatha berdiri di atas lam jalalah Dibaca panjang dua harokat Yukhadi'u nallah Walah Ada alif lam syamsiyah Karena ada alif lam yang bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu lam Cara bacanya alif lam pertama tidak dibaca Yang kita baca adalah lam kedua Waladhi'i Di'i Matobi'i Karena ada yak sukun sebelumnya kasrah Dibaca panjang dua harokat Waladhi'na'a A' Madbadal Karena ada fatha berdiri di atas huruf alif Atau ada hamzah yang dipanjangkan Dibaca panjang dua harokat Amanu Nuh Matobi'i Karena ada waw sukun sebelumnya domah Dibaca panjang dua harokat Nah matobi'i ini mau berhenti Mau tidak berhenti Bacanya dua harokat saja Tetap matobi'i Karena di depannya tidak ada huruf yang disukunkan Beda lagi kalau ada huruf yang disukunkan depan matobi'inya Jadinya boleh panjang sampai enam Di atasnya ada tanda wakuf jaiz Yang artinya boleh berhenti Boleh disambung Wama Matobi'i Karena ada alif sebelumnya fatha Dibaca panjang dua harokat Wama yakda'u Matobi'i Karena ada waw sukun sebelumnya domah Dibaca panjang dua harokat Yakda'u Yakda'una illa La Matja'izmung fasil Karena ada matobi'i yang bertemu dengan hamzah Dalam beda kata Matobi'inya adalah alif sebelumnya fatha Hamzahnya yang A Beda kata karena illa dan anfusahum Berada dalam dua makna yang berbeda Dibaca panjang bisa empat bisa lima harokat Illa'awfu Ada ikhfa awsat Karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf fa Dibacanya nun sukun samar-samar ke huruf fa sambil dengung Jadi saat membunyikan nun sukun sudah siap-siap mau bunyi infa Artinya kita sudah harus tahu makhraj huruf fa di mana Ujung gigi atas ketemu sama bibir bawah bagian dalam Gini ya Jadi udah Awfu Udah mau bilang fa Awfu sahum Hum Ada idhar syafawi Karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf waw Cara bacanya mim sukun dibaca jelas Wa ma 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 maw tobi'i Karena ada alif sebelumnya fathah dibaca panjang dua harokat Wa ma yash Shinnya disebut dengan Atau memiliki sifat yang khas yaitu tafashi Artinya menyebarkan angin dalam mulut Wa ma yash unrun Ro dibaca secara tafkhim karena ro berbaris dan barisnya di atas Jadi dibacanya tebal Roon ma da'arid li sukun Karena ada ma dhabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan Dibaca panjang bisa dua, empat, atau enam harokat A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Wa minal-nas Yekuul Amannâ Billahi Wa kybiyyawm Wahiyyawm V bisari Yawm Yaw ki Babi Alhamdulillahirrabbilalamin selesai materi kita hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan silahkan ditulis di kolom komentar video ini apabila ada koreksi wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh